abang perkenalkan dengan sahabat kari babak ah penasaran abang ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya endi di channel endi tekan oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy dan selalu saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy dan terpenting adalah jaga kesehatan cuy ya oke kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film Piramli yang berjudul 6 Jahanam cuy ya 6 Jahanam kemarin itu sudah di pertengahan pas selesai nyanyi ya kalau udah mah gak? pas selesai nyanyi gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi cuy karena saya berpikir durasi juga gitu ya nanti kita akan menyimpulkan apa spesial dari film ini di akhir aja gitu ya oke jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 udah bener ya disini ya kemarin ini masih menceritakan kisah dari Piramli ya pahamli ya Bagaimana boleh dijadikan begini, Mas? Entahlah, Pak. Dari tiba-tiba, Mas tu dengar abang tentara memukir. Barangkali pun dia kosong. Yalah, Pak. Dalam dua-tiga hari ini, abang tentara tak mau makan sedikit tu. Baiklah. Mas pergi di dapur. Tunggu ubat yang dalam aku merah tu. Baru kemarin. Baiklah, Pak. Ya fokus banget tuh ini ya. Latihan. Tidak tarik. Coba menyarap. Baru. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tujukkan Terima kasih telah menonton 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 Mesti Terima kasih telah menonton Galah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Wah Wah Terima kasih telah menonton 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 Wah ini Jagindas Habis Bawa nyawa sendiri Orang kaya Jagindas Itu saja yang ada lagi Hama kita Jika itu kita hapuskan Apalagi yang kita ada Siapa yang ada suara Hamba Oh Anak tunjuk lawa kat sini ya Ya Hamba sudah selesai Sekarang kejadian Tuhan hamba bulan Oh Hey Hey Kepala Amat datang untuk membunuh Anda Anda telah melakukan Ini ada maksud dari daerah-daerah yang ini cuy Sepang Kayak ada kritikan baru Oh hancur Silang lagi Dua Dua Sekarang jangan bernama Namanya Chakinas Salah seorang dari kumpulan 6 jahat Chakinas dan kumpul-kumpulnya Telah merancangkan untuk menghapuskan segala jawatan pun dalam kampung ini Oh benar 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 Tandari Kalau naik ke rumah Daga-daga sedikit dibalik pintu ya 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 Sila masuk seraku Benim semak Oh benar Oh benar Siapa bunuh istri hambar? Katipang Dimana dia sekarang? Di rantau Ribo Pekerjaannya? Saudara Anda semua banyak membuat dosa di dalam negeri ini Mati ada berpain dari hidup Sudah mati cepat banget Oh, kayaknya disini di cut Kayaknya Sudah Sudah Berapa? Dua ribu perak Sekarang? Kemana lagi? Rantau Nibong Rantau Nibong Itu tadi gak ada itu Biasanya itu disebutin Atas nama ini dirantau Nibong Kedai Mas Oh, pengusaha kedai Mas Dia Ketipang 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 Hamba nama membeli barang-barang emas yang paling mahal sekali Oh, itu ada Silakan 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 Rambutnya Silakan 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 Rambut di kan di belakang ini Yang berpikir Hamba tidak akan di luar sebab harganya terlalu mahal Silakan Tuhan Pilih yang mana satu Tuhan Hamba pilih nyawa Anda Nyawa hamba? Ya Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di Bekan Matang Menara Ingat Pelantuk Orang di sana Apa itu? Hamba bukan penyakit Hamba lah kemana Dampuk Tidak ada siapa yang nak ngurung Anda Anda terpelangkap sekarang Tuk, jangan bunuh Hamba Yang memudang istri Tuhan yang beli barang-barang Dia barang-barang di sekedar sebelah ini Dia sekarang Menjadi Pemurus Tabung Kerayat Ya Selepas ini Hamba akan mencari barang-barang Oh, barang-barang Sermakanlah diri Wahyakajipan Sebelum maut Menjelang Ah Langsung dicocor Wah, udah empat Selesai dua Sudah Sudah Kecap sangat Kecap Sekarang kita rentun amba pula Biar kita kumpulkan semuanya dulu Mulai Nah sekarang Kemana pula Kesebelah Ke Tabung Merayat Hmm Fari Ini udah berdekatan ini Mereka gak terlalu berpisah jauh ini Berdekatan Tambung Merayat Ini kayaknya nama-nama ini ada masuk deh Nama-nama kedai ini Hamba mencari hartawan Paragas Nai Paragas Hamba Paragas Bolehkah hamba tolong tuan hamba 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 gak menyimpan banyak barang-barang yang berharga di tabung tuan hamba Oh Banyak Dia tanya Tungsa apa namanya ini Bang dia Barang apa tuan hamba gak simpan disini Hamba gak simpankan senjata ini ke tubuh anda Wah jebakan ya Itu kedaihan ke atau gimana sih Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di pekan matang menerai Ngata Paragas Sedang ajal anda telah tiba Kena perangkap Anda mempunuh istri hamba Hamba maaf Mana sahabat hamba Mana sahabat hamba Mana sahabat hamba Mana boleh Tadi dia ada resi nih Oh dia Barang saya jelik luar Mana sahabat hamba Mana dia sahabat hamba Belum sahabat hamba Belum sahabat hamba Belum sahabat hamba lines Kena muncul Teri K nghoni K suffang Di mana dia sekarang Bekerjaan Bulu silat Kullah Bulu silat yang terakhir daripada banyak membuat dosai dalam dunia ini siapa tadi namanya yang terakhir karambit siapa Teluk Saga terlalu jauh apa kata kalau kita singgah rumah hamba selesaikan kewajiban kita dahulu apa nama namjah nam yang karambit masalah anda karambit ajalah anda sudah tiba hamba tidak boleh mati sebab hamba mempunyai kekuatan yang luar biasa lagi pun semua pendekat-pendekat yang ada di dalam negeri ini adalah bekas murid hamba juga bagaimana pula dengan Damburi Mahaguru Damburi Damburi bang Laksmana Damburi dia berasal dari kampung ini Mahaguru apa pekerjaan dia kerjanya menangkap segala lanon-lanon perompak-perompak dan penyaman-penyaman Mahaguru olah Laksmana Damburi dia penurit hamba juga so banget mudah ada orang katanya kudang mahu Tantari biar hamba tunggu disini saja molek anda pun tak tahu mau belajar dengan hamba hamba datang untuk membunuh anda nak bunuh hamba apa masalah anda telah merogol dan membunuh istri hamba di pekan matang menara ingat tak kalam beri jangan bergerak siapa bergerak hamba terambat hamba Damburi Laksmana Damburi hei Laksmana Damburi kawan-kawan ini yang disegar ialah Laksmana Damburi dia berasal dari kampung kita tahu laksmana Damburi kenapa dibiarkan guru tuan hamba nak dibunuh orang guru siapa guru rumah karam baby ya salah guru karam baby dia bukan guru hamba dia adalah kepala nam jahannam oh kepala nam jahannam nah sekarang mari kita tengok siapa yang lebih anak guru anda kah atau sahabat nama ya 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 apalagi garam baby selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati murid-murid 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 anda bawa mayat karam baby pergi ke rumah itu pengguluh anda tunjukkan kertas itu dan tumut wang 2 ribu perak dan wang yang 2 ribu perak ini hamba dermakan pada persatuan anda terima kasih terima kasih terima kasih cepat juga diatasi ini penjara kirain yang terakhir ini agak tidak lama ya ini banyak banget film piram ini dia main dia main dia main film piram ini mana perkenalkan sahabat Khalid Nandam silakan orang muda dan boleh bawa sahabatnya masuk ke dalam baik mak silakan sahabat oh ya nanti mak siapkan air baik mak adik kemana mak oh ya dia pergi maratok pengawal pelajar sulam menyulam iya ke oh ada adik silakan duduk tanda selam menyulam itu berarti perempuan ya wah wah Sekian lama hamba mencari Baru sekarang hamba mendapat Tentang ini Sekarang tuan hamba menjadi adik ipar hamba Carilah pengguna lain dan boleh Tidak, tidak Sudah banyak orang masuk meminang Tapi semuanya hamba tengah Sebab hamba tidak mau bakal adik ipar hamba Menjadi bencana di belakang hari Kenapa pula begitu? Sebab tuan hamba pun tahu Segala penjahat-penjahat itu Hanya menunggu hamba mati saja Apabila hamba mati Mereka akan mencincang Mak hamba dan adik hamba rumah-rumah Kalaulah adik ipar hamba tak kebolehan Dia juga akan mati bentang Sebab itulah Hamba membuat tawaran kepada tuan hamba Maaf sekali lagi Dambudi Maaf Baik Kalau begitu Mari kita jadi satu Kita tangkap segala penjahat-penjahat yang ada di dalam negeri kita Segala pendapatannya Kita bagi dua Dambudi Tugas hamba ialah untuk membunuh enam jahat-penjahat Dan sekarang tugas hamba telah pun selesai Hamba akan pulang ke Matang Menara Dan mulai kembali perniagaan hamba Bila agaknya Nanda nak berhenti dari pekerjaan begini Dan mulai Mak dan adik selalu dalam ketakutan Bukan Nanda tak tahu Bapak Nanda itu Sempunan murah sekali Maku nak balik ke maka Tentang itu Mak dengan bimbang Kalau selai bulur rumah mak dan adik gugur di bumi Nanda bersumpah Nanda akan cari pengkhianat-pengkhianat itu walau di dalam tubuh sedang pun Kalau tidak Sia-sia saja Nanda mempunyai senyata hikmat ini Oh iya Siapa nama orang muda ini Nama hamba Tantari Tantari? Oh inilah A-a-a mak Ingat pesan bapak Mengapa Dambuli? Mengapa mak? Keragam mak kepada hamba? Belum Tantari Belum Dambuli? Ya mak Bila lagi Nanda nak berumah tangga nak? Mak ingin nak melihat Nanda berumah tangga Gila Dia sendiri belum berumah tangga Selagi Nanda belum dapat Seorang pemuda Yang boleh menjaga adik Nanda tidak akan kain Takah ini dia Masih cantik juga ini Mak 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 Malam ini kita belajar-belajaran baru Mak Yakah? Eh eh Abang Dambuli Abang Bila Abang pulang? Baru saja Nanda Kenapa Abang bersedih? Abang bersedih Kerana hajat Abang tak sama Tetapi Abang bergembira melihat adik Abang Apa kabar? Baik Oh ya dik Abang perkenalkan dengan sahabat karya babak Penasaran Mas Mas Anda masukkan Eh 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 nanti dulu Apa Anda berdua sudah kenal lebih dulu kah? Ini Mas kan? Ya Mas Tapi Siapa nama istri Tuhan Abang? Mas Mira Mas Mira Iya Masnya saja sama Tapi hujungnya lain Ini Adik Abang Mas Dika Mas Dika Mas Dika Ya Mas Dika Kira-kira ini Memang aja Masih belum mau menima lagi tawaran Abang? Bila terpandang wajah adik Tuhan Amba Teringat kembali arwah istri Amba Mas Mira Rupanya Serupa sekali Serupa Ini gini Ah Mahaguru Mahfli atas kecuaian hamba Mahaguru Hingga menyebabkan Mas Mira menemui ajal Tetapi enam jahannam yang bertanggung jawab itu Telah hamba bunuh kesemuanya Syabas Tantari Anda telah menapati sumpah Sungkok yang di kepala anda Juga menjadi saksi Damburi Ialah guru hamba Mahaguru Sanggabwana Bapaknya Tantari Syabas Hamba Bekas Ipan Hamba Dan bakarlah di Ipan Hamba Itulah Bapak Hamba Bapak Maman Senira adalah kakak Kemba Hamba Oke Kemba Maman Mengapa dirahsiakan semua ini Mahaguru? Tiap-tiap perbuatan kalau dirahsia Nikmanya lebih tantari Oh iya Sekarang baru hamba ingat Semasa hamba belajar dahulu Tiap-tiap pernama Mahaguru pulang ke Teluk Saga Pulang ke Marika Ya Hamba pulang kesini berjumpa anak isteri Jikalau Tuan Hamba mau tahu Bukit yang diberikan rumah hamba Ialah Bukit Saga Tempat Tuan Hamba belajar dahulu Dari sini Perjalan kaki kira-kira satu jam Dan sebab itulah juga Tuan Hamba bersusah payah Nak menolong hamba dan buri Sebab Tuan Hamba ada kena mengenang hamba Kalau tidak Buat apa hamba nak menolong Tuan Hamba Tak ada hasil Ini kok kepotong ya Oke cuy itulah tadi part kedua dari film Piramli yang berjudul Nam Jahanam Oke Menurut gue menurut menurut saya Menurut saya endingnya ini gila banget Gue kayak ketipu juga gitu ya Nah ini yang menarik cuy Kenapa Di film-film tahun Dimana Piramli Membuat film ini tuh Ada cerita yang Susah ditebak macam ini gitu cuy ya Saya pikir Film-film dahulu itu Cuman berkelahi saja Action saja gitu ya Tapi ini ada plot twistnya gitu ya Plot twist Dan saya tertipu cuy Sumpah saya tertipu Apa ya kayak Gue buru berfikir Ini kok bisa sama ini Apakah intinya istrinya Atau gimana gitu Menyerupai ke Ternyata dia kembar ya Dan saya pikir Ada sesuatu lagi dari film ini cuy Mengapa film ini tuh di Cekal gitu ya Saya minggu yang lalu tuh Mereasi biografi Piramli Dan saya disitu mengingat Sebuah Ini sebuah Kalimat yang mana Film Nam Jahanam ini Dicekal gitu ya Kalau kurang mengerti Bisa jelaskan di bawah cuy ya Supaya saya paham gitu ya Apa yang menyebabkan Film Nam Jahanam itu Nam Jahanam ini Dicekal gitu ya Oke dan terima kasih Saya sudah mengabulkan Permintaan korang Terima kasih Sudah support Dengan di TK Kalau mau suka dengan video ini Silahkan di like Di share Kalau gak suka Dislike aja cuy ya Oke saatnya saya pamit Undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Bye Bye